Ucapannya Imam Ghazali di dalam fan ini, bab ini, bab mengenai masalah hati ini Itu adalah ucapan yang mencukupi dan menjadi rujukan Menjadi rujukan Nika malihi fil ilmi wal ibadah karena kesempurnaan Imam Ghazali fil ilmi dalam ilmu wal ibadah dan dalam ibadah Teman-teman saya sekalian Ini Imam Al-Haddad ngomong kayak begini tentang Imam Ghazali Para ulama bilang itu adalah karena Imam Al-Haddad sesudah zamannya Imam Ghazali Laulah andai tidak karena itu niscaya Imam Ghazali yang akan berkata seperti itu tentang Imam Al-Haddad Karena Imam Al-Haddad sempurna ilmunya Sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, sempurna pengikutannya kepada baginda Nabi Besar Muhammad AS Dan sempurna karomahnya teman-teman saya sekalian Imam Al-Haddad Imam Al-Haddad Atinya bersih Bersih Tidak ada apa-apanya Makanya sampai julukannya Al-Haddad Apa Al-Haddad artinya? Tukang besi Kenapa itu tukang besi? Kenapa dapet julukan tukang besi? Apakah karena beliau jadi tukang besi? Enggak ada Enggak ada teman-teman saya sekalian Imam Al-Haddad dapet julukan tukang besi Karena mereka bilang Haddadul Gulub Tukang besinya hati Tukang besi itu kerjaannya apaan sih? Dari besi lantakan Dari besi batangan Sama tukang besi Ditempa Ditempa Sampai jadi pedang berkilau Sampai jadi pisau Sampai jadi suatu yang bermanfaat Kan begitu ya? Sampai bahkan bukan hanya jadi pedang berkilau Tapi jadi pusaka Betul apa enggak? Pusaka-pusaka itu pedang-pedang pusaka itu keris-keris itu Dibuatnya dari apa? Dari besi teman-teman sekalian Jadi pusaka yang berada di tengah-tengah museum Jadi kebanggaan Jadi barang keramat Si besi itu Nah itu semuanya ada sesudah tempaan sang Sang tukang besi Maka sekalian saya melihatkan Tukang besi yang handal Akan membuat besi segitu kerasnya Dari barang-barang besi yang enggak ada manfaatnya Maksudnya enggak banyak manfaatnya Sampai bisa jadi pedang Bisa jadi pisau Bisa jadi barang-barang yang bermanfaat Ada yang jadi sendok Ada yang jadi garpu Itu kan semuanya dibuat dari besi itu? Itu teman-teman sekalian Itu karena tukang besi ini tadi Imam mulhadad kayak begitu Atau orang Hati kita ini Sama imam mulhadad dibentuk Dibentuk Ini cocok nih Jadi pisau Nah ini cocok nih Jadi garpu Apaan biar katu jadi garpu juga manfaat Kan begitu ya Ini cocok nih Jadi sendok Ini cocok nih Jadi Sutil Ini cocok nih Jadi Sekrop Tapi kan manfaat Teman-teman sekalian Ada juga Yang cocoknya Jadi pedang Bahkan ada juga Yang cocoknya jadi pusaka Jadi keris pusaka Masya Allah Nah itu semuanya Imam mulhadad Imam mulhadad Bukan hanya memperbaiki diri sendiri Tapi Membentuk hati Hati Para murid-muridnya Masya Allah Maka beruntung orang yang hidup Di zaman imam mulhadad Lihat terus Habis imam mulhadad gak ada Gimana dong Ini dia teman-teman sekalian Ketika imam mulhadad Sudah tidak ada Rahasia Sir Hikmah Kemampuan Imam mulhadad Itu tertuang Dalam kitab-kitab Yang beliau punya Makanya bukan main-main Kenapa kita Tiap kemis Ngaji kitabnya Imam mulhadad Bukan main-main Teman-teman sekalian Bukan tanpa Pemikiran Kenapa saya Maunya ngaji Di sini kitabnya imam mulhadad Nih udah bertahun-tahun Nih kita bahas kitab ini Kan begitu ya Karena Harapannya nih Saya gak bisa Jadi hadadnya Tapi Kitabnya Insyaallah Akan Memperlakukan Kepada semua Jamaah-jamaah Yang hadir Kepada para Yang mendengarkan Yang ngaji Termasuk saya Di dalamnya Saya kalau di sini Bukan ngajar Ngaji bersama Makanya saya kalau ngiklanin kan Yuk ngaji bareng Kan begitu Ngaji Halimali Terus salah satu Dari pendengar-pendengarnya Yang setiap kali ngaji Niat Mudah-mudahan Bukan cuma Bisa ngajinya Tapi bisa Ngamalinnya Amin Lah yang jadi gurunya Siapa Imam mulhadad Karena yang dibaca Kitabnya Imam mulhadad Makanya bukan main-main Teman-teman sekalian Sebelum ngaji Ada niatnya Siapa tuh yang punya niat Imam mulhadad Habis selesai niat Kalau teman-teman Biasa dengerin Al-Fatihah Ila Hadratin Nabi Muhammad S.A.W. Wali Wazwaji Waduryati Wali Wati Wadud Tumma Ilarui Wususan Kan begitu ya Nah tuh Baca Fateha buat ini Fateha buat Fateha buat Fateha buat Fateha buat Imam mulhadad Yang punya kitab ini Gitu Biar ada sambungannya Kenapa begitu Karena gurunya Gak cukup Karena yang duduk Di depan Gak cukup Buat jadi gurunya Karena yang di depan Sama-sama Mau belajarnya Karena yang pegang mic Sama-sama juga Masih tolibah Masih orang yang berusaha Buat menuntut ilmu Makanya teman-teman Sedihku sekalian Saya muliakan Ini yang di depan Sama-sama juga Cuman dia Ya Anggeplah jadi imam Imam kan Sholat bareng Betul apa gak Imam sholat bareng Makanya gak boleh Berkreasi Imam gak boleh Saya mau bikin Sholat sendiri Gak bisa Harus ikut Konun Nah itu kan Harus ikut Aturan-aturannya sholat Sama nih Kayak ngaji disini Ikut Ikut siapa Ikut imamul hadad Nah saya dini ya Jangan lari dari kitab ini Dah jalan tuh Nih Disampein Tinggal diterangin aja Kan begitu ya Tinggal dijabarin aja Maksudnya imamul hadad Gini loh Gitu kan Tapi misalnya suka Bahasnya dikit Keterangannya panjang Ya emang Kalau perlunya begitu Ya saya gituin Kan begitu ya Nah ini kan Otak kita ini kan Gini loh Gini loh Kalau bacain kitabnya Mas santri Yang dibacain banyak Keterangannya Dikit-dikit aja Itu kalau Ngomongnya Mas santri Kan gitu ya Kalau sama ibu-ibu Kalau dikasih banyak Kan suka 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 kepenuhan Kagak ada yang Nyangkut Iya kan Gitu kan Pembahasan kemarin Pokoknya ingat Ustaz ada cerita Mengenai Ustaznya tuh Kan gitu Gitu Yang diingat Gitu kan Ya Allah Ya Allah Karena saya Faham itu Iya Jadi lah Kita dikit-dikit Yang kita bahas Kita bahas deh Banyak-banyak deh Keterangannya Biar ada yang Nyangkut di otak Kita kan begitu ya Nah itu teman-teman Sekali yang saya muliakan Imamul Haddad Masya Allah Masya Allah Tawad Hatinya bersih Sampai bisa Ngebersihin hati orang Dari bersihnya hatinya Sampai bisa Ngebersihin hati orang Dari bagusnya hatinya Sampai bisa Ngebagusin hatinya orang Saudara ikut sekalian Beliau buta Pandangan mata Bahirnya Matanya Tapi Terbuka Luas Lebar Pandangan Mata batinnya Masya Allah Masya Allah Ini Imamul Haddad Dan saya Nggak ragu-ragu Atas hal tersebut Sama sekali enggak Jangankan beliau Jangankan beliau Nih Para awliya-awliya gitu Di jaman-jaman sekarang Banyak banget kok Yang setajam-tajam beliau itu Bahkan Ya maksudnya Ini kan Tentu saja Di bawahnya Imamul Haddad Awliya-awliya yang ada Sekarang di bawahnya Imamul Haddad Tapi sebegitu tajam-tajamnya Teman-teman saya sekalian Masya Allah Masya Allah Ada tuh orang-orang Belum ngomong Udah bilang kayak begini Halimah Yang kamu minta tuh Mintanya kapan loh Baru di hati loh ini Baru di hati Belum ngomong Belum ngomong Beliau lihat saya Terus beliau bilang Yang kamu minta tuh Halimah Allah bisa kasih Dengan syarat Kamu begini 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 Ya Allah Dan itu yang beliau Sampaikan Begini 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 Itu persis banget Yang selama ini Saya jatuh bangun Dalam hal tersebut Kayak ngeliat hati Kayak ngeliat Whatsapp Kayak kita ngebaca Whatsapp tuh Ngeliatin hati kita Ya Allah Maka udah serem setengah mati Kalau ketemu mereka Mereka itu Teman-teman saya tuh Nggak bilang Ya Allah Nih mau ketemu nih Sama Ubaba Umairah Wudu dulu ah Saya bilang Enggak Saya emang malah Nggak mau wudu dulu Biar sekalian aja Ubaba liat Jelek-jeleknya Biar bisa dibenerin Kan begitu Teman-teman saya sekalian Bukan hanya laki-laki loh Perempuan-perempuan Para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala Ubaba Umairah Itu teman-teman saya sekalian Alhaddar beliau Dari kota Tarim Udah wafat ya Beliau ini teman-teman saya sekalian Sampai pernah Dapet Tasbih Dari dalam makomnya Sayyidina Syabakar bin Salim Jadi beliau diminta Sama Syabakar bin Salim Buat pergi ke makomnya Dia bilang Saya kasih kamu tasbih Nggak tahu Dari mana tasbihnya Dia udah datang ke makomnya Sayyidina Syabakar bin Salim Ngambil tasbih itu Tasbih dari Sayyidina Syabakar bin Salim Masya Allah Masya Allah Padahal Sayyidina Syabakar bin Salim Udah wafat berapa tahun yang lalu Dan itu kakek beliau Kakek-kakek beliau Keberapa tau Perempuan Teman-teman syaitu sekalian Saya muliakan Tapi tajamnya ngeliat Masya Allah Jadi gimana kita Nggak mau percaya Sama Imamul Haddad Dalam hal Mengobati penyakit-penyakit hati Jika bahkan nih Jika bahkan Yang hidup di jaman sekarang Gitu ya Maksudnya Sekarang dia udah wafat ya Maksudnya saya Di jaman-jaman sekarang gitu Yang mata saya masih ketemu Telinga saya masih denger Gitu kan Orang-orang yang Sebegitu Sebegitu Masya Allah Sebegitu Masya Allah Saya pernah bawa rombongan Berapa belas orang Perempuan Ketemu sama beliau Masing-masing Di nasihati Itu persis Banget sama apa yang paling Dia perlukan Udah Udah kayak Profesor Dokter Dokter Profesor Spesialis Gitu ya Yang memang ngeliat Badan kamu nih Udah tau nih Udah tau nih Udah tau nih Penyakitnya apa Yang diperlukan apa Obatnya apa Uba-baumairah Uba-baumairah Sampai dengan tahun Saya terakhir ke kota Haldramut Itu Masih jumpa Sama beliau 2013 Oh enggak ding Udah wafat Udah wafat Beliau wafat itu Di tahun-tahun Mungkin 2010 2009 Gitu Kali terakhir Kesana Udah gak ada Beliau Wafat Tahun-tahun sebelumnya Itu teman-teman Sekalian Tiap datang Saya bawa Sengajain Tokonya Ada Satu Sesi Dimana Semuanya Perlu Untuk diobati Sama Uba-baumairah Beliau tuh akan Lihat gitu kan Kemudian nasihatin Dan sekaligus Dikasih bacaan Sama beliau Kamu baca ini Kamu begini Hati-hati Yang hormat Masuami Waduh Tadah Lagi datang Atau orang tua Tuh gak boleh gitu Ya Allah Tanpa Tedeng Aling-aling Tanpa Basah-basih Teman-teman Saya sekalian Langsung Jelep Masuk ke hati Dan itu tuh Memang yang Paling Diperlukan Sama orang tersebut Gak usah Terlalu cinta Gitu Amat dunia Ketahuan Semuanya Udah Ya Allah Ya Allah Luar biasa Pokoknya Emang bener-bener Banget Tuh Bapak Umaira Haddadul Gulub Teman-teman saya Sekalian Haddadul Gulub Gimana kita Gak mau percaya Sama Imam Al-Haddad Kalau bahkan Di era Milenial Ada Orang-orang Yang Sampai Seperti itu Saya ketika Jumpa sama beliau Abis selesai itu Saya kemudian bilang Bapak Ini saya nih Maksudnya jadi Gaet doang nih Bapak sekarang Giliran saya nih Saya bilang Doain saya Uba-ubak Uba-ubak Liatin Terus gini Kamu mau minta Didoain biar punya anak Itu tahun berapa tuh ya 2009 2010 gitu Saya udah kawin Udah agak lamaan Waktu itu Belum Amin Sampai sekarang sih Saya bilang Iya Uba-ubak doain Saya biar punya anak Beliau malah nanya gini Kamu pengen punya anak Buat apa Halimah Ih bingung ya saya Seumur-umur Saya kalau minta doa Ma orang Doain biar punya anak Itu pertanyaannya Suka gini doang Udah berapa lama Kawinnya Kan begitu ya Kayak sebuah Kenormalan Sebuah kewajaran Bahwa orang Kalau udah kawin Ya pengen punya anak Sebagaimana orang Kalau udah umur Di atas 20an tahun Pengen kawin Kan begitu ya Itu kan normal tuh Yang gak normal itu kan Kalau orang umur 9 tahun Doain dong Biar saya kawin Ini kan kecentilan Kan begitu ya Kalau kemudian ada orang Doain dong saya Biar punya anak Kamu udah kawin apa belum Belum Nah itu kan Aneh gitu kan Nah saya ini loh Udah kawin lama Jadi kan wajar aja Kalau saya pengen punya anak Gitu kan Bapak malah nanya Kamu pengen punya anak Buat apaan Halimah Bingung kan Itu pertanyaan yang Gak pernah ada orang Nanyain gitu Sama aja kayak Kamu pengen kawin Buat apaan Nah kan ada ya Ya pengen kawin Gitu kan Jadi saya ditanya Kayak begitu Bingung Saya bilang Dan karena saya Ya ustazah Gitu kan Jadi kan ini Alasannya ini Harus agak-agak Yang agamis lah ya Islami lah Islami Syari lah Syari Alasannya kan harus Syari Jadi saya bilang Biar ada yang Mendoakan saya Kalau saya mati Itu kan alasannya Ustazah Pantes kan ya Eh Umbabak kemudian Nanya kayak begini Kamu bukannya Ngajar Halimah Iya Umbabak Ngajar saya Nah itu orang-orang Yang kamu Ajarin Kira-kira Kalau kamu meninggal dunia Memangnya mereka Nggak mau doain Iya doain sih Itu kan udah jauh Lebih banyak Daripada anak Yang berhasil Kamu punya Kalaupun kamu punya anak Iya juga sih Jadi buat apa Halimah Saya bilang Biar Ada yang nerusin Masih agama nih Masih syari Biar ada yang Nerusin Kalau saya meninggal dunia Nanti Maksudnya nih Ilmunya Gitu ya Saya punya sedikit ilmu Ada yang saya turunin nih Gitu Biar dia nanti Kalau saya meninggal dunia Biar dia bisa lanjutin Gitu Dia bilang Memangnya Orang-orang yang kamu Ajarin selama ini Nggak bisa nerusin Lagian kan Kamu bisa Nulis buku Nah itu kan juga Jadi penerus Kalau kamu meninggal Kan jadi Bakyatu Baqiyatu salihat Baqiyatu salihat Yang kata Allah Khairun Gimana Wal-baqiyatu salihatu Gimana ini Kenapa kan Kalau setiap kali saya lupa Nggak ada yang bisa Ngingetin ya Wal-baqiyatu salihat Khairun Indah robbika Tawaban Wa khairun Amal Wal-baqiyatu salihat Dan peninggalan-peninggalan Yang bagus Itu mesti kita pikirin nih Apa nih Bakiyatu salihat Gitu nih Peninggalan-peninggalan Yang baki Nah Peninggalan itu Yang kekal Kita kan bakalan mati nih Nah kita kalau mati nih Kan tinggalin sesuatu nih Iya nggak Apa nih Yang kita tinggalin Harus salihat Harus peninggalan-peninggalan Yang bagus Nah itu selain anak Selain anak Ada yang lain-lain Apaan Buku Ilmu yang manfaat Jadi begitu Beliau bilang Kan nggak harus Anak kali Yang lain-lain Kan bisa juga Jadi anak-anak Didik yang akan Terus Melanjutkan ilmu Kamu Saya pikir-pikir Ya juga ya Kitab Buku Yang saya tulis Bisa jadi Peninggalan Apalagi zaman sekarang nih kan Ada Media sosial Ada Ada Suara-suara saya Di Youtube Ada Apa yang saya tinggalin Buat orang Masih bisa terus Didengerin Sampai Kapan-kapan Waktu Jadi nggak bisa juga tuh Alasan Penerus tadi Mesti nyari Lagi nih Alasan Dan saya Nggak ketemu Alasan Syari lain Jadi Akhirnya Saya pun Kembali Kepada Diri saya Sendiri Apa Sebenarnya Yang saya Inginkan Dengan Adanya Anak Kemudian Saya pun Menjadi Sangat-sangat Manusiawi Dan Sangat Perempuan Saya bilang Yahubaba Doain Biar punya Anak Biar Suami Cinta Mas saya Dan itu Beliau malah Ketawain Saya Disitulah Saya merasa Sedih Merasa Kok Saya ini Ternyata Belajar Segini Lama Nggak Kemana-mana Beliau bilang Kayak gini Kamu Talima Lupa Siapa Yang menjadi Pengendali Hati Pengen Apa Kamu Pengen Dicinta Sama Suami Kamu Bahkan Dia Nggak Bisa Ngatur Hatinya Sendiri Gimana Mau Ngatur Rasa Hatinya Buat Kamu Dan kamu Pikir Anak Bisa Jadi Pengatur Hati Suami Hati Suamimu Beliau Ketawain Maksudnya Ini alasan Kamu Nggak Banget Kayak Kamu Dipengaruhi Sama siapa Selama ini Dipengaruhi Sama sinetron Dipengaruhi Sama film Dipengaruhi Sama apa Apa yang Kamu Baca Selama ini Sampai Lupa Bahwa Pengendali Hati Cuma Satu Namanya Saya Jadi Semakin Menunduk Dalam Ya Allah Ya Allah Saya bilang Bener juga Ya Kayak Saya Nggak pernah Ketemu Aja Orang Yang Anaknya Banyak Tapi Suaminya Nggak Cinta Mereka Betul Apa Betul Apa Teman-teman Sini Sekalian Banyak Banyak Anaknya Banyak Tapi Hati Suaminya Nggak Kepada Dirinya Dan Itu Tambah Semakin Sakit Hati Saya yang Udah Mengandung Anak Anakmu Sampai Pernah Gitu Kan Ada Seorang Istri Punya Anak Empat Gitu Ustazah Ya Allah Sakit Hati Saya Ustazah Suami Saya Lebih Milih Perempuan Itu Loh Ustazah Yang Cuman Sendirian Padahal Kami Berlima Kami Berlima Ustazah Sama Anak Anak Saya Berlima Dan Bisa Bisanya Suami Lebih Memilih Dia Ustazah Sendirian Ya Allah Ya Allah Kamu Kamu Suruh Milih Ngapain Teman-teman Saya Di Disitu Saya Ngerasa Bener Banget Ya Allah Saya Ngaji Mondok Berapa Lama Ternyata Masih Belum Faham Juga Urusan Mugallibal Gulub Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu Doanya Nabi Muhammad Ya Mugallibal Gulub Nabi Galbi Aladinik Nih hati Kita sendiri Kita Nggak bisa Kontrol Apalagi Hatinya Orang Ya Allah Ya Allah Ngapain Saya Fokus Sama Agar Suami Mencintai Saya Kenapa Saya Nggak Fokus Agar Saya Tidak Mencintai Yang Tidak Halal Kan Agar Saya Bisa Mempersembahkan Cinta Saya Kepada Yang Memang Seharusnya Hati Saya Mempersembahkan Cinta Kepadanya Allah Rasulnya Luarga Orang-orang Yang kita Cintai Kenapa Malah Mikirin Rasa Hatinya Orang Kenapa Nggak Mikirin Rasa Hati Kita Sendiri Karena Bahkan Terhadap Rasa Hati Kita Tidak Punya Kontrol Makanya Mesti Minta Allah Dan Itu Tidak Ada Kaitan Urusan Anak Sebenarnya Jadi Tambah Tidak Punya Alasan Saya Jadi Waktu Ditanyain Dia Nanya Jadi Gimana Masih Pengen Punya Anak Masih Walaupun Tidak Punya Alasan Waktu Itu Tetap Masih Tetap Lagi Beliau Kemudian Bilang Nah Katanya Ini Teman Teman Saya Sekalian Ucapan Sederhana Tapi Keluar Dari Hati Yang Bersambung Kepada Tuhannya Karnanya Kesederhanaan Ucapan Tidak Membuat Kata Kata Tersebut Turun Derajatnya Ia Tetaplah Kata Kata Tinggi Yang Seharusnya Hati Kita Memahaminya Bukan Bukan Ucapan Dengan Bahasa Intelektual Akan Tetapi Kosong Makna Bukan Bukan Dengan Bahasa Tinggi Tinggi Pembahasan Apa Gitu Gak 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 Kalimat Kalimat Sederhana Keluarnya Dari Hati Yang Kenal Sama Allah Subhanallah Karena Jadi Kalimat Kalimat Tinggi Luar Biasa Beliau Bila Kalimat Kamu Harus Tahu Hidup Ini Sudah Terlalu Sibuk Dari Hal Hal Yang Membuat Kita Lalai Dari Allah Terlalu Banyak Hal Di Dunia Ini Melenakan Kita Dari Allah Bikin Kita Lupa Sama Allah Padahal Kita Hidup Buat Allah Kamu Mau Ditambahin Lagi Dengan Urusan Aman Kesibukan Yang Kita Punya Dari Dunia Sudah Banyak Banyak Bikin Kita Tersibukkan Dari Allah Subhanallah Kamu Mau Ditambahin Lagi Dengan Urusan Urusan Yang Lain Lalu Kemudian Bilang Saya Halimah Dari Dari Muda Dari Dari Belia Saya Lihat Teman Teman Saya Pada Kawin Saya Angkat Tangan Minta Sama Allah Ya Allah Saya Tidak Mau Terlalaikan Darimu Saya Tidak Mau Tersibukkan Darimu Saya Tidak Ingin Kesibukan Saya Di atas Muka Bumi Ini Bukan Untuk Mu Maka Ya Allah Kalau Kiranya Saya Menikah Membuat Saya Lalai Darimu Menyibukkanku Darimu Sibuk Saya Ngurusin Suami Sampai Saya Sibuk Tidak Kepadamu Kesibukan Saya Ini Kepada Suami Sampai Saya Tidak Sibuk Kepadamu Ya Allah Jangan Kawinkan Saya Saya Ketika Denger Itu Sambilan Mikir Terhenyak Jeleb Banget Ya Ampun Hubaba Umairah Sudah Ma'rifat Bahkan Dari Sebelum Baleng Hubaba Umairah Sudah Faham Makna Inna Salati Wanusuki Wa Mahyaya Wa Mamati Lillahi Rabbil Alamin La Sharikalah Wabidhalika Umir Tuhan Aminal Muslimin Sudah Bahkan Dari Sebelum Beliau Baleg Teman-teman Sini Sekali Ya Allah Aku Tidak Ingin Tersibukkan Dengan Selain Muka Kalau Kesibukanku Dengan Suamiku Membuat Aku Lalai Darimu Jangan Kawinkan Aku Ya Allah Kuat Banget Hatinya Mau doa Kayak Begitu Luar Biasa Banget Tonton Sekalian Bahasanya Sederhana Akan Tetapi Masuk Kerelung Hati Bener-bener Karena Diucapkan Dari Hati Yang Mengenal Allah Tuhan Masya Allah Tapi Saya Menikah Halimah Saya Tahu Bahwa Ternyata Menikah Bahwa Dalam Pandangan Allah Menikah Tidak Tidak Melalaikan Saya Darimu Saya Menikah Sesudah Saya Menikah Saya Ganti Doa Ya Allah Jika Memiliki Anak Membuat Aku Terlalaikan Darimu Jangan Kasih Saya Anak Ya Allah Maka Saya Biarkan Suami Saya Jika Dia Memang Ingin Memiliki Anak Biarkan Ia Memiliki Anak Dari Selain Saya Sebab Saya Hidup Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ampun Teman-teman Suka Sekalian Saat Itu Saya Tahu Bahwa Bidadari Bidadari Tidak Usah Kau Tunggu Hadirnya Nanti Di Surga Ia Sudah Ada Dari Sejak Di Atas Muka Bumi Ini Dan Wanita Di Hadapan Saya Ubaba Umairah Nama Aslinya Ubaba Rugayyah Ubaba Rugayyah Binti Umar Al-Haddar Adalah Salah Satu Dari Bidadari Bidadari Bumi Yang Yang Senantiasa Dipandang Allah Dengan Cintanya Karena Ia Telah Mempersembahkan Bagian Terbaik Dari Dirinya Yaitu Hatinya Hanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semata La Syarikalah Tidak Untuk Selain Wabidhalika Umirtu Beliau Faham Untuk Itulah Beliau Diciptakan Wa Anaminal Muslimin Aku Adalah Salah Satu Dari Hambamu Yang Selalu Menyerahkan Diriku Cakep Banget Gak Keren Banget Gak Tinggi Banget Gak Ya Allah Dan Kita Jatuh Bangun Kepengen Punya Rumah Kepengen Punya Ini Kepengen Punya Itu Masya Allah Dan Kita Rebutan Dan Kita Berantem Berantem Rebutan Warisah Dan Kita Ampe Kesel Gak Bisa Maafin Ketika Ada Orang Yang Merebut Rizki Yang Menurutmu Seharusnya Menjadi Milikmu Sedih Benar Betapa Sangat Bedanya Hati Kita Dari Hati Mereka Teman Teman Tapa Jauhnya Makanya Mereka Tahu Apa Yang Allah Mau Dan Mereka Menjadi Hamba Hamba Allah Kita Yang Kita Tahu Apa Yang Kita Mau Makanya Kita Jadi Hamba Hambanya Napsu Iya Dan Dengan Bangganya Kita Bilang Hanya Kepadamu Aku Beribadah Ya Allah Hanya Kepadamu Aku Menjadi Hambamu Hanya Kepadamu Aku Menghamba Hanya Kepadamu Aku Mohon Pertolongan Kata Allah Emang Iya Hanya Kepadaku Aku Kamu Mengabdi Emang Iya Enggak Kamu Mengabdi Kepada Keinginan Hawa Napsumu Sendiri Hatimu Kamu Persembahkan Untuk Hawa Napsumu Sendiri Hatimu Kamu Persembahkan Untuk Keinginanmu Sendiri Dan Kamu Mengerasa Seperti Sudah Mengabdi Kepadaku Belum Belum Makanya Katanya Sayyidina Ibrahim Ibin Adham Sungguh Andai Tidak Wajib Bagi Saya Untuk Membacanya Di dalam Fateha Dalam Solat Saya Tidak Akan Pernah Berani Membacanya Tiap Kali Saya Membacanya Hati Saya Belum Tiap Kali Saya Bila Iya Kana Budu Kata Hatinya Belum Iya Kana Tolong Sama Suamimu Kamu Masih Berharap Dari Sifulan Kamu Masih Berharap Dari Harta Kamu Masih Berharap Dari Sini Kamu Masih Berharap Dari Pekerjaan Kamu Masih Berharap Dari Pemberian Dan Kamu Mengaku Bahwa Iya Karena Setain Aku Tidak Berharap Kecuali Darimu Ya Allah Bo Atas Hatinya Ya Allah Betapa Sangat Jauhnya Kita Dari Kemurnian Hati Yang Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Nih Para Wali Walinya Allah Subhanahu Wata'ala Teman-teman Fokus Mereka Kepada Urusan Hati Itu Empat Tadi Itu Fokus Mereka Fokus Mereka Pemudahan Kita Juga Bisa Bila Allah Subhanahu Wata'ala Belajar Belajar Pelan-pelan Jatuh Bangun Balik Lagi Jatuh Bangun Balik Lagi Makanya Ngaji Terus Ngaji Terus Ngaji Terus Kalau Ditanyain Memang Ngaji Terus Memang Enggak Bener Bener Teman-teman Saya Sekalian Ini Masa Ngaji Kita Tiap Hari Kita Ngaji Dalam Rangka Ihdinas Sirotol Mustaqim Karena Kita Belum Juga Menempuh Sirotol Mustaqim Masih harus Terus Diajarin Biar bisa Nempuh Jatuh Lagi Melintir Lagi Kesona Melenceng Lagi Kesona Ngomongin Orang Lagi Ngatain Orang Lagi Merasa Diri Lebih Baik Lagi Ujub Lagi Ini Rebutan Lagi Aduh Ya Allah Balik Lagi Eh Gak Apa Jatuh Bangun Gak Apa Yang Mentingan Terus Balik Terus Jalan Itu yang Kita Perlukan Teman-teman Sekalian Jalan Pelan Pelan Gak Apa Jatuh Bangun Sambil Minta Tolong Minta Tolong Sama Allah Yang Pasti Tapi Buat Minta Tolong Sama Allah Juga Kadang Kita Perlu Tangan Tangan Buat Nelamatin Kita Sama Sekalian Siapa Nabi Muhammad Makanya Solawatan Makanya Sebelum Ngaji Baca Solawat Ngapain Itu Dia Menyambungin Selain Nabi Muhammad Wali Wali Di Atas Kita Orang Di Atas Kita Para Wali Makanya Kita Perlu Ziarah Makanya Kita Perlu Adir Makanya Kita Perlu Baca Dikiran Bukan Asal Dikiran Kamu Buka Dari Kitab Gitu Enggak Dikiran Yang Dibaca Dikirannya Imam Haddad Dikiran Yang Dibaca Dikirannya Syabakar Bin Salim Makanya Kalau Nyari Dikiran Bukan Cuman Asal Baca Art Nih Bagus Nih Gak Gitu Punya Siapa Punya Siapa Dikiran Punya Siapa Baca Maulid Tunggu Punya Siapa Maulid Punyanya Habib Umar Baca Kita Kenal Habib Umar Maulid Siapa Nih Maulid Habib Ali Amsi Sim Tutur Baca Baca Maulid Siapa Maulid Imam Ad Dibai Baca Baca Maulid Siapa Bagus Nih Karangannya Siapa Karangannya Usah Dari Gak Usah Dibaca Gak Makanya Saya Gak Berani Ngarang Maulid Bikin Maulid Aja Memberanikan Diri Bikin Maulid Aja Memberanikan Diri Teman Teman Sekalian Ya ampun Siapa Kita Bikin Maulid Ngumpulin Orang Yuk Ngerayain Nabi Muhammad Yallah Siapa Kita Yang Pantes Bikin Maulid Yang Pantes Bikin Maulid Habib Zain Bins Pantes Bikin Maulid Halimah Terus Bikin Maulid Yaudah Tak ada Rotan Akar Pun Jadi Ngeberani Berani Indiri Nih Ngeajar Kayak Begini Ngeberani Indiri Yallah Yallah Teman Teman Sekalian Belum Pantes Pantes Tapi Yaudah Tak Ada Rotan Akar Pun Jadi Yallah Nanti Perlu Uluran Tangan Makanya Ngajarnya Diawali Dengan Solawat Biar Ada Tangan Nabi Muhammad Baca Yasin Dulu Biar Ada Tangan Allah Kan Bikin Pakai Baca Yasin Ada Tangan Allah Pakai Baca Solawat Ada Tangan Nabi Muhammad Pakai Dikiranya Syab Bakar Bin Salim Dikiranya Imam Haddad Kitabnya Punyanya Imam Haddad Biar Ada Tangan Tangan Teman-teman Sini Sekalian Saya Tidak Membuatmu Saya Tidak Menarikmu Karena Saya Masih Perlu Buat Ditarik Jadi Kalau ada Yang bilang Usada Kita mengikutan Usada Gimana Modalnya Saya Menyelamatin Diri Ini Perlu Gendolan Orang Terus Saya Tiba-tiba Digendolin Orang Waduh Gimana Modalnya Kita Sama-sama Sama-sama Ngegendol Sama-sama Ikut Sama-sama Menggantung Sama-sama Menggantungkan Diri Kepada Siapa Kepada Orang-orang Yang sudah Pasti-pasti Terselamatkan Rabbi Fanfa'na Bibarkatihim Wahdinal Husna Bihurmatih Wa Amitna Fi Torikotihim Wa Mu'afatin Rabbi Fanfa'na Bibarkatihim Ya Allah Kasih Kemanfaatan Kepada Kami Berupa Berkah Berkahnya Mereka Bikin Kami Mendapatkan Manfaat Dari Keberkahannya Mereka Keberkahan Mereka Dalam Dalam Ilmu Dalam Ibadah Dalam Akhlak Dalam Tata Cara Hidup Ini Biar Berkahnya Turun Dari Mereka Mereka Itu Untuk Kita Bisa Ngambil Manfaat Dari Keberkahan Tersebut Sumbang Ya Allah Sumbang Kami Ibarat Mereka Orang Kaya Kita Orang Fakir Fakir Kita Minta Sumbangan Ya Allah Kasihin Sumbangan Mereka Itu Yang Lebih Lebih Kasihin Mereka Wah Dinal Husna Ya Allah Kasih Kami Bisa Nempuh Jalan Jalannya Mereka Dengan Kemuliaan Mereka 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 Rombongannya Itu Banyak Banyak Yang Belum Penuh Rombongannya Kuotanya Masih Pada Banyak Kuotanya Imamul Haddad Masih Banyak Masih Banyak Masih Kosong Maksudnya Itu Dibandingin Dengan Yang Allah Kasih Misalnya Imamul Haddad Kuota Kamu Sejuta Ini Belum Sejuta Nih Masih Baru Ratusan Ribu Jadi kan Kita Buat Semuanya Di Kuotanya Imamul Haddad Kuotanya Habib Misalnya Sejuta Yang Ada Masih Baru Berapa Jadi Kita Buat Semuanya Kita Minta Masukin Kerombongan Mereka Masukin Kami Kerombongan Mereka Matikan Kami Dalam Jalan Mereka Kami Gak Usah Dibawa Ke Jalan Yang Lain Lain Udah Dih Jalannya Para Wali Kami Jalannya Para Ulama Kami Jalannya Orang-orang Yang Udah Pasti Solehah Udah Pasti Soleh Udah Pasti Kita Minta Jalannya Hubabah Umairah Jalannya Hubabah Mariam Jalannya Hubabah Bahiyah Jalannya Para Hubabah Orang-orang Soleh Yang Mata Saya Masih Diizinkan Buat Ketemu Sama Mereka Kota Mereka Masih Banyak Kosong Teman-teman Seikut Sekali Kota Mereka Masih Banyak Kosong Kita Minta Jalannya Mereka Minta Ya Allah Hidup Kayak Jalannya Mereka Mati Di Belakang Mereka Mati Di Jalannya Mereka Selamatkan Kami Dari Segala Fitnah Nya Zama Kalau Dulu Yang Bawa Fitnah Itu Orang-orang Yang Nggak Ngerti Agama Sekarang Sekarang Yang Ngerti Agama Pun Bisa Bawa Fitnah Betul Apa Nggak Teman-teman Sekalian Yang Berani Ngomong Sesuatu Tentang Nabi Muhammad Yang Nggak Baik Orang Berilmu Orang Berilmu Yang Berani Ngomong Nabi Muhammad Nggak Punya Jaminan Orang Berilmu Orang Berilmu Kalau Orang Nggak Berilmu Ngomongannya Nggak Akan Didengar Orang Yang Berani Berani Ngomong Ngomong Ini Yang Nggak Baik Yang Katanya Nabi Muhammad Nggak Keurus Ya Allah Teman-teman Yang Ngebandingin Nabi Sama Kalau Itu Orang Nggak Berilmu Tapi Ini Kan Yang Berani Ngomong Macem-macem Ini Teman-teman Sekalian Orang Yang Berilmu Makanya Kita Ngeri Banget Makanya Minta Mu'afatin Selamatkan Kami Dari Segala Fitnah Ya Allah Selamatkan Kami Dari Segala Fitnah Ya Allah Keminta Ma'Allah Hal-hal Yang Seperti Itu Makanya Teman-teman Saya sekalian Imam Mulhaddad Katanya Beliau Ucapan Imam Ghazali Dalam Hal-hal Masalah Mengenai Hati Apa Penyakit Apa Ininya Itu Udah Cukup Itu Udah Cukup Jadi Rujukan Karena Imam Al-Ghazali Itu adalah Orang Yang Sempurna Ilmunya Sempurna Ibadahnya Sempurna Zuhudnya Sempurna Ma'rifatnya Seperti Yang Ini Tentang Imam Ghazali Adalah Juga Orang Yang Sempurna Ilmunya Sempurna Ibadahnya Sehingga Sekalian Jaman Beliau Belum Balik Jaman Beliau Belum Balik Umur-umur 10 tahun Kalau Berangkat Dari rumahnya Ketempat Majlis Abahnya Abahnya Punya Majlis Abahnya Punya Majlis Majlis Di Daerah Haddad Beliau Berangkat Dari Tarim Ke Namanya Masjid Al-Fatah Sekarangnya Di kota Tarim Juga Jalan Berapa Kilo Itu Beliau Pakai Tongkat Jalan Dari rumahnya Ketempat Abahnya Ketemu 10 Masjid Seikut Sekalian Saya melihatkan Beliau Sholat Di 10 Masjid Tersebut Pagi Hari Itu Beliau Dapat 50 Rokaat Sholat Sunnah Itu Di perjalanan Dari rumahnya Ke Masjid Dapat 50 Rokaat Sholat Sunnah Dapat 50 Rokaat Sholat Kita Sholat Terawih 20 Rokaat Dan Hitungin Rokaat Mulu Beliau Paginya Doang Maksudnya Amalan Ringannya Beliau Pagi 50 Rokaat Sampai Pernah Ada Seorang Ulama Dari Maghrab Dateng Ke Kota Tarim Ngeliat Imam Al-Haddad Lagi Ada Di Jalanan Dideket Pasar Begitu Ngeliat Dia Pingsan Sampai Begitu Sadar Ditanyain Sama Murid Murid Seorang Sheikh Dari Maghrab Dateng Bersama Dengan Murid Murid Itu Begitu Pingsan Habis Selesai Sadar Ditanyain Kenapa Dia bilang Magharrim Al-Ba'alawi Dia bilang Nih orang Al-Ba'alawi Wali-wali Dari Kalangan Keturunannya Keseyidina Hussein Al-Ba'alawi Teman-teman Dia bilang Nih orangnya Orang-orang Ini Orang-orang Mgrum Maksudnya Orang-orang Gila Gila banget Mereka Gila bukan artinya Gila Kekaguman Yang luar biasa Gila mereka Dia bilang Bisa ada Satu anak muda Mencapai tingkat Makom 200 wali 200 makom Kewalian Sudah disandang Imamul Haddad Di usia beliau Sebelum balik Sebelum balik Sebelum balik Gimana Waktu Sesudah Sesudah Dewasanya Kalau Sesudah Dewasanya Nah itu Luar biasa Bener Di tingkatan Yang beliau Lagi nulis Kitab ini nih Kalau ketemu Hadis Beliau nanya Dulu Mbak Nabi Rasul beneran Gak sih Pernah ngomong Gini Nanya langsung Mbak Nabi Tapi mereka Gak akan cerita-cerita itu Kepada orang awam Kan begitu ya Di kitab-kitabnya Mereka gak akan ceritakan Hal-hal yang seperti itu Teman-teman Nah kenapa Cerita-cerita semacam ini Kami dapatkan Saya dapetin Karena Kami mendengar Dari Imamul Haddad Bukan dari kitab Tapi saya belajar Dari Habib Umar bin Hafid Habib Umar bin Hafid Belajar dari Muhammad bin Abdullah Al-Haddad Habib Muhammad Al-Haddad Belajar Dari gurunya Gurunya belajar Dari gurunya Gurunya belajar Sampai ke Habib Ahmad bin Zainal Habsy Yang belajar langsung Dari Imamul Haddad Yang melihat langsung Ahmad bin Zainal Habsy Yang melihat langsung Bagaimana keadaannya Imamul Haddad Beliau ceritain Kepada muridnya Muridnya ceritain Kepada muridnya Muridnya ceritain Kepada muridnya 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 Sampai Kepada guru-guru kita Yang Mereka menyampaikan Hal tersebut Dan saya mendengarnya Langsung Dari mereka Yang punya silsilah Nasab Keilmuan Sampai Nyambung kepada Imam Al-Haddad Masya Allah Kenapa Imam Al-Ghazali Mengumpulkan Dalam ihya itu Sempurna banget Karena beliau Telah mengumpulkan Yang ada dalam ihya tersebut Itu Ucapan dari Para pendahulunya Minas Salaf Salih Dari orang-orang Terdahulu Yang Salih-salih Dan juga Dari ucapan Para guru-guru Yang telah Menempuh Jalan tersebut Teman-teman saya sekalian Kalau saya cerita Tentang ibadahnya Para guru-guru Cerita doang Jalaninnya Belum Kan begitu Saya cerita Kepadamu Saya hari Satu hari Pernah jalan Sama Habib Zen Bismillah Dari pagi Mampu malam Nggak ketemu makan Yang dibaca Nggak pernah diem Antara dikir Antara Quran Antara sholawat Dikir lagi Quran lagi sholawat Nggak diem Mulutnya Sepanjang hari Sampai saya ngebayangin Ya Allah Beruntung banget Yang jadi Malaikat rokibnya Habib Zen bin Smith Sibuk banget Malaikat Masya Allah Girang pasti Seneng-meneng Terus Abis itu Saya sedih Ngeliat diri saya sendiri Sian benar Kip Malaikat rokib saya Ngenes banget Ya Allah Sabar ya Kayaknya nih Kalau malaikat rokib saya Bisa gini Malaikat atit Tit Tit Ya Saya pergi dulu Nganggur mulu nih Orang Kebaikannya Mana dia nih Yang mesti saya catat Ya Allah Sedihnya Teman-teman Sia sekalian Ya Allah Jangan sampe Juga ya Ya Allah Ker Ker Insya Allah Ker Ngeliat Habib Zen bin Smith Berasa jadi serpihan roti Serpihannya Serpihannya Ya Allah Yang sabar ya Masya Allah Kalau saya cerita Tentang mereka Baru hanya cerita Teman-teman Sia sekalian Tapi guru-guru Ini kan Orang-orang yang saya ceritain Mereka Kayak Imam Al-Hadad Cerita tentang Imam Ghazali Itu sempurna ilmunya Sempurni ahlaknya Sempurni zuhudnya Sempurni mahlifatnya Emang beliau juga begitu Saking kamu cerita aja Kan gitu ya Habib Zen bin Smith Cerita tentang Ulama-ulama Ya mereka Emang begitu Habib Umar bin Hafid Cerita tentang Ulama-ulama Emang beliau juga Begitu Kalau saya Baru bisa Berbekal cinta Kepada mereka Baru bisa Jadi penyampai Cerita Kepada teman-teman Semuanya Yang ada disini Baik dengerin secara langsung Ataupun live streaming Baru bisa cerita Saya Kita sama-sama Belajar Menempuh jalan mereka Hingga mudah-mudahan Wa amitsna Vitori Koti Kita masih disini Jatuh bangun Saudariku sekalian Jatuh bangun Mau urusan dunia Jatuh bangun Sama nata hati Jatuh bangun Untuk sekedar Bisa menghindari Suudan Jatuh bangun Untuk sekedar Bisa Tidak memiliki Rasa benci Kepada siapapun Betul Masih jatuh bangun Kita disini Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan Yang penting kan Jalan mereka Kita udah tau Jadi biar belajar Belajar Jatuh bangun Tapi kita tau Bahwa kita masih Masih salah Kita tau Bahwa kita Kita mestinya begitu Walaupun kita belum begitu Kita masih Kayak kata-katanya Imam Ash-Shafi'i Walaupun Imam Ash-Shafi'i Tidak termasuk Dalam kata-katanya Kita masih Kayak katanya Imam Ash-Shafi'i Wahibbus salihina Walastu minhum La'alli anal minhum Walaupun saya termasuk Di antara mereka Waduh Imam Ash-Shafi'i Masya Allah Kata-katanya ya Nah kalau Imam Ash-Shafi'i Ngomong kayak begitu Ya basa-basi kan Gak ada Gak kayak begitu Imam Ash-Shafi'i Tapi kalau kita ngomong kayak gitu Emang asli Emang asli Teman-teman saya sekalian Dah mudah-mudahan Allah benerin kehidupan kita InsyaAllah Amin ya Rabbal Alamin Ala hadihini Bukuna salihah Ilah hadratin Nabi Al-Fatiha Ar-Rahmanin Rahim Maliki Yomiddin Iyakan A'budu Wa Iyakan Assaini Dina Siratan Mustaqim Siratan Ladina Namta Alayhim Wairul Muldugi Alayhim Waladhalim Amin Al-Fatiha